selamat menikmati 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 cocok lah selamat menikmati 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 data data dan selamat menikmati 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 minus plus selamat menikmati 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 peradaban selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati menikmati karena nanti menikmati menikmati yang kita dapat menikmati 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 selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati Sunnah wa makanan tuha fitashri Kemudian yang ketiga Juga tidak kalah menarik Pengaruh risalah Islam terhadap peradaban dunia Itu kalau jadi itu hasil banget Lengkap jadi membaca sirah itu Kita akan lihat bahwa Rasulullah dari mulai Kehidupannya dari titik nol Dengan materi Al-Quran Yang itu ayat-ayat yang juga kita baca Ujungnya adalah ternyata Menjadi pencerah dunia menjadi Inspirasi sekaligus Berpengaruh terhadap kemajuan Peradaban dunia secara umum Itulah Islam kelengkapannya Sebenarnya kalau digambarkan Artinya dari baca Al-Quran yang sebagaimana kita lakukan ini Kemudian Berdampak atau mencerahkan Kehidupan dunia, peradaban dunia Dan itulah Islam, dan itu yang telah dibuktikan Melalui sirah nabawiah Dan tentu saja dilanjutkan oleh Generasi berikutnya, ini yang menarik Kalau jadi, tapi boleh kan keburu meninggal Sehingga buku ini kan diktatnya Atau ya dihimpun Sebagai buku selesai tahun Kurang lebih 60-an ya Dan kemudian muridnya baru betul-betul Bisa menyiapkan untuk jadi buku Di tahun 72 Dan yang saya punya itu Di cetaknya tahun 85 Ini tahun 2005 Udah 20 tahun kemudian Dari cetakan yang saya punya Kurang lebih begitu gambarnya Mas Umar Masya Allah Jadi kalau untuk orang yang biasanya Pertanyaan yang sering muncul Saya ketika pertama kali Mau membaca buku si roh nabawiah Atau biografi nabi itu Buku yang mana? Nah ini cocok gak? Ini sangat Artinya untuk menyingkat Tadi kan istilahnya Dibaca Kan bisa dibaca sekaligus Artinya sekali duduk sambil ngopi itu bisa selesai Buku ini Walaupun tidak tepat Kalau dikatakan Paling lengkap ya Oh gak ada Itu kan pertanyaan yang sering muncul Jadi mau baca untuk memula Tapi lengkap gitu Ya lengkap dalam arti apa sekarang? Kalau lengkap dalam arti garis besarnya Kerangkanya dapat Tapi kalau detailnya gak akan dapat lah Ya saya katakan ini yang 10 jilid 11 jilid aja 10 udah Saya baca Di peristiwa yang sama dengan buku lain Justru ada di buku lain Gak ada buku ini Padahal ini sudah 11 jilid Semacam puzzle lah ya Bagusnya gitu ya Memix dengan buku yang lain Bagaimanapun Kalau ingin dalam arti lengkap Itu lengkap Detail Baca Saya menduga baca 20 judul Atau 30 judul juga gak akan selesai Selalu Rasulullah Selalu menampilkan Kayak menampilkan diri Dari setiap Kalau saya yang saya rasa Secara pengalaman pribadi ya Artinya ketika Membaca buku Siroh Karangan Ulama A Karangan ulama B Seakan Rasulullah itu Ada aja sisi-sisi yang baru Yang tampil di buku ini Dan tidak tampil di buku lain Walaupun Basisnya sama lah kan Peristiwa dasarnya Ingetillah Itu sih Oke Masya Allah Oke ini informasi untuk teman-teman Sahabat Siroh ya Salah satu buku yang juga menjadi Rujukan untuk kita Pengenal Sosok Nabi Muhammad S.A.W. Adalah buku Karya Doktor Mustafa Asibai Kalau versi terjemahnya Si ini ya Muhammad Sang Penggerak Muhammad S.A.W. Sang Penggerak Terbitan Pro-Umedia Dimana Di buku ini Tadi disinggung Dari awal Beliau proses Kehidupan Rasulullah Sampai akhir Dengan bab-bab khusus Tentang kejayaan Dan kesempurnaan Terutama Pasca Fatum Mekah Yang pastinya juga Kita perlu buku pendamping Untuk melengkapi Puzzle-puzzle Di setiap bab Bukan pendamping lagi Pelengkap ya Penyempurna Karena ini Gak bisa diposisikan Sebagai Buku nomor satu Sebagai buku tambah Baik teman-teman Sahabat Siroh Mudah-mudahan Berfaedah ya Dan Makin menambah Takofah Keiluman kia Terutama Referensi kita Tentang Siroh Nabawiyah Kita akan berjumpa lagi Di next topic Insya Allah Yang mudah-mudahan Selalu bermanfaat Dan pasti Ditunggu Teman-teman semua Jangan lupa Untuk Subscribe channel ini Siroh Komuniti Indonesia Dan Simak tayangan-tayangan Podcast SCI yang lainnya Baik seputar literatur Lintas Mesyrik dan Maghrib Kemudian juga ada Tenar Sangat menarik ya Topik tenar Belum tentu benar Yang itu Biasanya mengulas Hal-hal yang Sangat Tenar dan Populer di tengah kita Ternyata masih Sangat perlu untuk Dikoresi Kebenarannya Baik secara Redaksi Ataupun pemahaman Akhirnya Saya dan Narsumber Undur diri Semoga ada Fa'idah yang bisa diambil Dan kita akhiri dengan Doa ke Fertu Majlis Subhanakum Subhanakallahumma Bihamdiga Ashadu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!